assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejarah ya kita berjumpa lagi pada hari Senin ini dan agenda kali ini adalah kita sama-sama belajar mencari arsip kolonial yang ada di koleksi nationalarchive.nl nah sebagaimana yang sudah kita pelajari bersama ya di minggu lalu melalui video pengajaran saya bahwa kita sudah diperkenalkan dengan gudang arsip yang luar biasa kaya yang dimiliki oleh nationalarchive dan diantara jenis arsip yang bisa kita akses dan itu bebas ya gratis adalah jenis meraportan dan mvo atau memori vanoverhavel ya sertijab nah pada kesempatan ini ya dalam dua pertemuan artinya hari ini Senin tanggal 7 dengan Senin di minggu depan itu Anda saya tugaskan untuk mencari secara mandiri sumber-sumber yang ada di mail rapporten dan di mvo atau memori vanoverhavel objek pencarian dari sumber Anda itu adalah arsip-arsip yang ada di atau yang berkenaan tentang daerah Anda misalnya Anda kebetulan orang Jakarta berarti Anda menggunakan mencari arsip-arsip yang berkenaan dengan Batavia dan sekitarnya Anda yang orang Sunda misalnya entahkah itu Cianjur entahkah itu di Banjar Tasik Malaya berarti Anda mencari arsip-arsip yang berkenaan dengan daerah-daerah tersebut gitu nah oleh karena masing-masing dari Anda berbeda ya artinya mungkin ada diantara kalian yang daerahnya tidak tercover secara sempurna begitu di masa ketika kolonialisme masih bertahta saya perbolehkan untuk mencari daerah yang lebih besar gitu artinya daerah administratif yang lebih besar saya contohkan misalnya ada diantara kalian orang Terenggalek Terenggalek itu adalah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur nah kebetulan Anda sudah mencari sekian halaman sekian lembar arsip tidak ada kata Terenggalek maka saya perbolehkan Anda mencari daerah yang lebih besar misalnya Kediri gitu ya karena Terenggalek itu masih ada di bawah Kediri gitu itu opsi pertama opsi yang kedua Anda mencari arsip wilayah yang saat ini menjadi ibu kota gitu misalnya kebetulan Anda orang Banyuwangi ya Banyuwangi itu juga masih di Jawa Timur nah itu kita sama-sama tahu ibu kota Jawa Timur itu apa Surabaya ya berarti Anda mencari arsip Surabaya gitu tapi kalau Anda mendapatkan arsip Banyuwangi itu bagus sekali karena itu bagian dari mengasah daya cari kalian dari kegiatan mencari arsip berbahasa Belanda jadi dan saya tidak mengharapkan masing-masing diantara kalian ada yang sama kalau ada yang sama usahakan berbeda gitu karena yang sama ini berarti patut dicurigai karena halamannya sangat banyak sekali gitu jadi formatnya nanti akan saya jelaskan baik selanjutnya untuk tujuan ya tujuan kenapa kegiatan ini diadakan pertama adalah mengasah kemampuan mencari sumber bahasa Belanda sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan apakah ini nanti akan relevan dengan kajian skala kalian ketika skripsi itu mungkin pilihannya tapi saya kira saya berharap betul ada diantara kalian yang menggunakan cara-cara seperti ini untuk mencari sumber primer karena ini termasuk cara yang murah 4 sasaran dan Anda bisa mengakses sumber berbahasa Belanda yang kedua mengoleksi sumber primer bagi Anda yang tertarik kajian sejarah lokal jadi yang Anda yang memang sudah punya rencana untuk melakukan studi sejarah lokal ketika nanti skripsi ini bisa menjadi ajang kalian memburu sumber-sumber sebagai modal ketika nanti Anda menyusun proposal gitu ya baik kita akan kembali pada bagaimana penugasan ini bentuknya silahkan Anda saksikan ya jadi penugasan ini bentuknya seperti ini nanti Anda ketik ya di word dengan format seperti ini di atas ini penugasan mencari sumber Belanda 2 dari National Archive Anda lengkapi terlebih dahulu nama kelas mata kuliah dan di tengah ini tolong diperhatikan nama kota kabupaten nama kota atau kabupaten yang ditinggali oleh Anda atau asal kabupaten dan kota Anda gitu nah yang saya tugaskan hanya 3 arsip 3 jenis arsip yang ada di Myra Porton gitu atau di memori Vanhover Havel keterangannya seperti apa gitu nah formatnya seperti ini yang pertama Anda perhatikan sumber sumber ini Anda isi dengan link dari arsip tersebut linknya itu Anda sama-sama tahu ya kalau kita buka Chrome atau buka Mozilla itu kan ketika kita mengklik di bagian atas ada link ya nah itu linknya Anda salin Anda salin opaskan ke bagian ini nah kemudian kutipan informasi yang berbahasa Belanda nah jadi informasi yang berbahasa Belanda itu Anda ketik kembali ya ketik kembali ya pilih arsip yang jangan terlalu panjang ya saran saya mungkin hanya 1 paragraf atau 2 paragraf gitu dan berikut terjemahannya nah terjemahannya ini saya tidak menuntut terjemahan sempurna Anda bisa memanfaatkan Google Translate ya yang sudah saya perkenalkan Anda pergunakan itu tapi kalau Anda mau untuk merekonstruksi lagi bahasanya memformulasi lagi bahasanya saya kira itu bagus gitu jadi akan kelihatan sekali mana kerja yang memang didasari hanya sebatas kopas atau dia mau merekonstruksi lagi bahasanya ya saya tidak mencari apakah terjemahannya ini benar atau tidak ya tapi poin yang akan saya nilai atau yang saya lihat itu adalah bagaimana Anda mencari sumurnya tepat atau tidak nah jadi seperti ini ada 1 ada 2 dan 3 jadi 3 jenis gitu nah ini nanti akan saya share ya di deskripsi Anda tinggal download kemudian Anda lengkapi gitu ya baik kemudian saya akan mempraktekan bagaimana kita memburu sumbernya ya nah pertama sebagaimana yang kita sudah ketahui ya Anda buka National Archive kemudian Anda klik under Zouken nah selanjutnya Anda ketik mail report ya di Zouk ini di kolom pencarian ya di kolom Zouken mail report Anda klik nah kemudian Anda akan diantarkan di halaman ini pilih Archive yang paling atas nih Anda perhatikan archif nomernya 2.10.36.02 ini Archive mail report dari tahun 1901 sampai 1950 ya silahkan Anda klik nah ini kita sampai di halaman ini nah Anda saya bebaskan memilih di tahun mana saja apakah di tahun 1901 atau di tahun yang lebih muda ya 1945 atau 1943 silahkan Anda pilih ini saya contohkan ya saya mengklik Archive tahun 1920 Archive nomern 133 my my reporten 154 293 1920 ini saya klik nah di tahun 1920 tadi Archive nomer 133 ada 743 Archive jadi Anda hanya perlu men-swip ya atau swift begitu dari satu halaman ke halaman lain Anda perhatikan jadi cara cepatnya Anda lihat nama tempatnya ini Archive ini menerangkan tentang apa nah kalau Anda bertemu dengan model Archive seperti ini ini alangkah lebih baik ya ini mail report jadi semacam ringkasan surat penyurat dalam suatu periode ini Anda bisa lihat ya mail report Huron the Biden Indition Pre-Fan 15 Januari ini Anda bisa lihat nah cara cepatnya Anda tinggal perhatikan ini nomor-nomornya ini untuk surat bagian mana misalnya ini nomor 155 ada kata Van Amboina berarti ini tentang abon terus ini 156 ini Archive lembaga ya nih 157 ada kata of Madura berarti Archive ini tentang Madura nah caranya Archive ini Anda ketik ulang ya dari kata-kata nomor 157 Med Verweizing Narhat Under ini Anda ketik kembali sampai TZ di bagian yang tadi ya yang terjemah apa yang berbahasa Belanda dan Anda terjemahkan begitu cara menerjemahkannya boleh menggunakan Google Translate saya persilahkan gitu nah link yang saya maksud tolong diperhatikan ini di bagian atas ya ada link ini nationalarchive .nl under Zucken archive dan lain-lain ini Anda opas linknya ke bagian yang tadi yang ada kata-kata sumber tadi nah gunanya apa supaya saya bisa mencek apakah benar archive ini yang Anda kutip gitu nah saran saya Anda mencari archive yang jenis ini saja jadi yang potongan-potongan nomor-nomor seperti ini ini akan lebih memudahkan karena dalam satu bundel ini nanti jenisnya bisa berbeda-beda ya Anda tinggal mencari untuk archive surat ini diperuntukkan untuk daerah mana gitu tadi Amboina kemudian Madura Anda cari satu-satu lagi ini New Guinea berarti ini archive untuk New Guinea Tapanuli berarti di Tapanuli Glodok Batavia seperti ini Anda cari satu-satu sampai tiga saja Anda ketik Anda sertakan sumbernya gitu baik saya kira itu penugasannya ya jadi saya beri waktu penugasan ini selama dua pertemuan dari tanggal 7 sampai tanggal 14 tolong Anda lengkapi dan nanti di tanggal 21 November kita akan mengumpulkan penugasan ini kesempatan ini juga sekaligus saya mohon maaf pada Anda ya saya belum bisa bertatap muka karena masih sedang menjalani riset ini kebetulan jadi risetnya belum bisa saya tinggalkan mungkin dalam beberapa pertemuan kita masih menggunakan pola seperti ini jadi ada materi yang saya berikan kemudian kita latihan bersama untuk mengasah kemampuan mencari sumber kita Anda perhatikan waktunya tanggal 7 tanggal 14 jadi penugasan ini nanti dikumpulkan tanggal 21 ya ya mudah-mudahan penugasan ini bisa mengasah daya pencarian kalian kesengaja saya menganggarkan waktu agak panjang karena memang ini untuk menyeragamkan ada daerah yang mungkin kesulitan Anda cari tapi mungkin sebagian ada yang mudah jadi kita ambil jalan tengah saja bahwa penugasan ini Anda lakukan dalam dua pertemuan baik saya mengharapkan hasil terbaik mudah-mudahan bisa membawa kebaikan bagi kita semua kita berjumpa pada lain kesempatan salam sejarah selamat menikmati selamat menikmati